Para pemain timnas Indonesia menjalani pemusahaan latihan TC di Bali. TC ini merupakan persiapan jelang Piala AFF 2024. Semula TC di Bali akan digelar mulai Selasa 26 November 2024. Namun gelaran pilkada serta pada Rabu 27 November membuat jadwal TC diundur. Dari postingan video yang diunggah akun timnas Indonesia, para pemain mulai berdatangan di Bali sejak Rabu 27 November. Kebanyakan ada pemain-pemain dari klub lokal seperti Kang Yasu Briyadi, Arkan Kaka, Arkan Hikri, Doni Trivamukas, Madi Tito, Muhammad Ferrari, ataupun Kadek Arel. Sementara para pemain abroad belum nampak batang hidungnya, seperti Asnawi Maku Alam, Pratama Arkan, Marcelino Ferdinand, Rafael Streich, Justin Hapner, Ivan Jenner. Sementara itu Ronaldo Kuate dipastikan sudah tiba di Bali dan langsung mengikuti latihan perdana timnas Indonesia jelang ASEAN Cup 2024. Pemain yang saat ini mempertuat tim Liga Thailand, Muang Tong United, tersebut terlihat sudah tiba di Bali. Ronaldo Kuate terlihat berjalan memasuki bus bersama Kadek Arel untuk menuju lokasi latihan. Sementara itu pelatih timnas Indonesia, Sintai Yung, memilih menurutkan sekuat muda untuk ajang Piala AFF mendatang. Bahkan pemain paling senior yang dipanggil adalah Asnawi Maku Alam, 25 tahun. Sementara Arkan Kaka menjadi yang termuda, berusia 17 tahun. TCD Bali, rencananya akan digelar hingga 6 Desember atau 4 hari sebelum Laga Pertama Garuda. Tim Merah Putih akan bertandang ke Markas Myanmar pada Laga Perdananya 9 Desember 2024. Timnas Indonesia tergabung di grup B, Piala AFF, bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Dengan format single round robin, setiap tim akan berhadapan masing-masing 1 kali. Selain itu, setiap tim juga cuma akan mendapatkan kesempatan memainkan Laga Kandang 2 kali dan Tandang 2 kali. Indonesia akan menjamu Laos dan Filipina, serta bertandang ke Markas Vietnam dan Myanmar. Setelah menghadapi Myanmar, Indonesia akan menjamu Laos 12 Desember, dijamu Vietnam tanggal 15 Desember, dan menjamu Filipina di tanggal 21 Desember. Total ada 33 pemain di sekuat sementara Indonesia, pilihan Sintayong, yang akan dikerucutkan menjadi 23 pemain untuk sekuat final. Pada awal-awal pemusatan latihan TC ini, tim pelatih terlihat masih memberikan latihan gym. Latihan diawali dengan pemanasan di atas matras, dan langsung berlanjut dengan latihan angkat beban. Pada Laga Perdana Squad Garuda, Tinas Indonesia akan menghadapi Myanmar di Tungguna Stadium, Tiagon, pada 9 Desember 2024. Jelang ajang 2 tahunan ini, memang belum semua pemain bergabung, khususnya pemain abroad. Namun untuk pemain yang berkarir di Liga 1, dipastikan sudah bergabung semua. Terlihat ada beberapa pemain Liga 1, yang sudah bergabung dan menyapa penggemar gimnas Indonesia. Pemain tersebut, Yanni Arkan Kaka, Joni Tripamukas, Mohamad Ferrari, Kadek Arel, Madet Ito Viratama, dan yang lainnya. Tim Aswan Sintayong, dalam ajang ini diharapkan bisa lolos ke babak final ASEAN Cup 2024. Terima kasih telah menonton!